Bisa mendapatkan potongan langsung senilai Rp200.000 Dari teman-teman untuk Bapak Ibu, diantai 2, diantai 3, diantai 4, ayy Jauh, Bapak Ibu ke sini, karena kita akan tunggu Bapak Ibu, hadiahnya ini jam 9, malam hati Jadi, Bapak Ibu di sini, rumahnya baru, akar pokoknya baru yang masih kosong Mencari apa-apa, kalian bisa disini, kalian bisa mencari kompas Mencari kompas yang cuci, tapi di TV Dan sebagainya bisa langsung menuju ke butuh yang sudah hadir di sini Dan Bapak Ibu nanti khususnya buat Bapak Ibu yang sudah berkeluar Khususnya juga simpan akun ekstribusi yang hari ini, hari 1 Jadi, lupa ingat di harga Rp3.000.000 Bapak Ibu akan mencari kompon kemudian Gimana artinya Bapak Ibu akan kembali lagi di jam 6 sore Untuk bisa mengikuti program Bapak Rupiah Apa sih kapiran Bapak Rupiah ini? Jadi, kalian silakan Bapak Ibu yang sudah mencari kompon kemudian Nantinya akan bisa mengikuti kesempatan Untuk mendapatkan uang matungai Sebanyak-banyaknya di box yang telah kami sediakan di jam 6 sore nanti Sekian lagi, kalian ingat saja untuk seluruh pengunjung dari Mall Taman Anggrek Yang sudah hadir di siang hari ini Untuk bisa menelilingi boot-boot yang sudah ada di sini Untuk bisa mengikuti harga dikestinkan oleh Kronek City khususnya Apalagi yang di sini banyak sekali promo-promo yang menarik Kita tambahkan radio yang menarik juga dari Kronek City Jadi jangan sampai melakukan karena hari es adalah hari terakhir Nah, pas banget karena kalau misalkan di sini Bapak Ibu yang sudah hadir di sini Kesisnya Ibu-Ibu yang sudah berjabat Sementara ini kita akan mulai live cooking demo Menarik siapa di Haya? Oke, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Aku kabarnya baik sekali, Vira Oke, dan saya juga mengundang untuk seri pengunjung yang sudah hadir Di acara kasih kalau lesa hari untuk bisa merapak ke depan tangguh Karena sebenarnya kita akan memulai masak Untuk menemukan pertama di siang hari ini ya tadi ya Yes Apalagi kita akan menggunakan produk-produk dari E-Polong Karena sekarang produk-produk itu aku saja sih Kita menurut-urutnya siang di dalam tabung Jadi yang di dalam tabung, di dalam tabung, di dalam tabung Boleh menemukan pagi siang hari ini Oke Oke, siapa ini selamat siap Bagaimana sudah siap untuk memasang? Harus siap Harus siap Jadi hari ini aku mau bikin kue lapis Surabaya Kue lapis Surabaya Wow Sudah terlihat dan terdengar lapis Surabaya ini Kayaknya semua bapak ibu tahu ya siap ya Tapi tidak semua orang bisa bikin lapis Surabaya yang enak Karena lapis Surabaya itu sebenarnya simpel Betul Tapi kalau tidak bisa Nanti dia yang tengahnya agak-agak stiff gitu Agak alat Atau rasanya tidak pas gitu Oh, semua tidak pas Karena lapisannya ada beberapa ya siap Dan ada juga yang tiba-tiba di tengahnya dia turun gitu Tidak stabil Iya Makanya kita Kalau untuk menghasilkan sebuah panggangan yang stabil Tentunya kita membutuhkan oven yang bagus Pasti Nah, apalagi dengar-dengar disini selama acara livebooking berlangsung Kayak ngajak seluruh pelunjung dari nolong-nolongan angrek untuk bisa menikmati harga special dari ECOHOPE Ya Karena cuma satu jam aja disini kita berikan harga perkaan Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Selama pameran berlangsung Selama acara hari ini berlangsung ECOHOPE akan memberikan cashback Rp. 200.000 Rp. 200.000 Aku mau banget Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbelanja produk ECOHOPE itu kasirnya deket banget Betul, jadi gampang belanjanya aja juga Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang produk-produk dari ECOHOPE ini Selain dari Sermisat dan juga ada Open Novel Aku lagi sisi kira-kira produk-produk yang banyak digandung Oh, banyak sekali Yang aku suka lagi selain ini ada slow juicer Jadi slow juicer ECOHOPE itu benar-benar mengekstrak buah Jadi benar-benar yang kita makan itu nutrisinya buah gitu Nutrisinya, berarti ada campuran apa-apa lagi ya? Iya, jadi kalau kita bikin jus menggunakan slow juicer dari ECOHOPE Itu tinggal potong-potong buah, cemplungin, keluarnya udah pure jus Wow, berarti garis yang kurang dijamin kita menjelak mana-mana ya? Pasti, apalagi model Vira ya Kecantikannya biar tetap terjaga Pariforma ya, alami Semoga sampai akhir nanti gitu Oke, siap, tapi kalau tadi lalu tadi kita akan buat untuk menunggu tanpa kita itu lapis Surabaya Oke Kita perlu bahan-bahan apa tadi, siap? Oke, jadi hari ini kita akan bikin lapis Surabaya premium Premium Artinya apa premium? Premium itu artinya tidak pakai emulsi Jadi tidak menggunakan pengembang Oh, ok Ya, jadi kalau kita bikin kue yang premium ini kan tidak pakai pengembang Betul Jadi sudah boleh saya mulai? Boleh, silahkan ya Oke, saya kira mulainya nanti jam 7 malam Oh, berarti harganya diperpanjang ya untuk cashback 200 ribu ya Oke Jadi kita buka apa nih, siap yang pertama, siap? Boleh sebelah diri? Ya, aku disini aja ya Oke Jadi karena benchnya tidak terlalu besar Terpaksa ovennya aku taruh di bawah dulu Oh, oke Ya, tapi bagi sahabatku Jadi kalau aku panggil penonton itu sahabatku Sahabatku Iya, jadi Everyone is my friend Betul Itu ya Jadi sahabatku di Mall Taman Anggrek hari ini Kepengen lihat banget nih ovennya Mohon maaf karena saya belum bisa naikkan di atas meja Oh, ok Jadi karena kan sempit, agak sempit Jadi saya mesti taruh di bawah Tapi sahabatku bisa langsung datang ke boothnya Eko Home Ada di pojok kiri saya Di depan sana, dekat meja kasir Bisa tanya-tanya di sana Sudah ada yang membantu juga Betul Itu teman-teman yang sudah ready ya Iya Oke ya Jadi kita mulai Jadi hari ini kita akan bikin lapis surabaya premium Kita menggunakan 36 butir kuning telur Butir kuning telur Putir kuning telurnya aja Iya Ditambah dengan sedikit saja putih telur Jadi kalau ditimbang Itu beratnya setara dengan 550 gram 550 gram Ya ingat ya Jadi besok-besok siera Harus bisa bikin ya Ini bisa masak gak kira-kira? Bisa Tampangnya sih gak meyakinkan ya Biasanya model-model begini Ini gak bisa masak kayaknya ya Sekarang ada aktivitas Oh iya Tapi kalau kita masak Menggunakan Menggunakan peralatan masak dari Eko Home Itu masak jadi simpel Jadi mudah ya Mudah Gak perlu Gak perlu Ya Kita sekarang mau cemplungin dulu kuning telurnya Oke Ini adalah 36 butir kuning telur Kita masukin Sudah masukkan Ya Nah buat yang Bapak Ibu yang baru saja bergabung Ini kita akan membuat lapis surabaya Iya Dan kita masukin gula halus Gula halus Sebanyak 150 gram 150 gram Iya Kita langsung aja Oke Jadi ada tips juga Kalau kita mau bikin kue Cemplungin dulu kuning telurnya Baru gula halusnya Kenapa bisa? Kalau gula halus duluan Nanti telurnya di atas Gulanya gak keaduk Oh oke Ya Nanti gulanya di bawah dong Nanti muter-muter dong telurnya Oke Kita mau mix Kita turunin dulu Mix Ya Kita akan mix selama 10 menit saja 10 menit? 5 menit pertama kita menggunakan high speed 5 menit kedua kita medium speed Oke Supaya nanti kuenya tuh Gak yang terlalu bolong-bolong Kalau kue kita bikin terlalu high speed Dari awal ngocok sampai selesai Itu nanti bolong pori-porinya tuh gede-gede Gitu ya Ya Tapi kalau misalnya dari awal Kita terlalu slow ngocoknya Nanti gak bangun Bantet dianya Karena kan kita gak pakai emulsi Gak pakai pengembang Ada rinsiannya juga yang sampai 5 menit Tapi by the way ya Tapi by the way sama aja ya Kan aku julukannya syaf abal-abal Jadi kita butuh doa sahabatku semuanya ya Karena seribu kali percobaan bikin kue Seribu satu kali gagal Jadi misi Jadi moga-moga kali ini kalau berhasil Berarti hasil doa semua yang menonton Ya kan Jadi sebelumnya doa dulu ya Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Kita berdoa sebentar ya Amin Sudah doanya cepat kok Jadi gitu ya Namanya orang punya Tuhan kan harus Berdoa dulu Ya kan Nanti di luar sana baru Jadi orang yang gak taat Tuhan gak apa-apa Jadi jangan Oke Jadi kita pilih Jadi disini ada 6 speed Kita full in aja dulu Nah Kita full in Aku akan mengocok Selama 5 menit dulu Iya Ini 13 Berarti sampai 15 Eh sampai 18 Iya Nanti sampai ke menit Dari 18 sampai ke 23 Ini kan 13 14 Nanti 5 menit bersama High speed 5 menit kedua Baru Itu Medium Nah sambil ininya dikocok Aku mau angetin Margarin dan butter Jadi ini 225 gram Total beratnya Ya 150 gramnya butter Boleh nerek apa aja Margarinnya 75 gram Jadi kalau semuanya pakai butter Nanti terlalu Terlalu berminyak Oh Kalau semuanya pakai margarin Nanti kuenya terlalu serat Gitu Ya Jadi kalau dicampur Kuenya itu selasih Gitu ya Padahal Di sini ya Pada Bukan Ambil jadi poti Kadang-kadang jadi babu juga Itu namanya kerus ya Itu bahasa kerennya Tapi tetap sama Jadi aku menyendiri Ini Aku main bagian colok Kemana Ya kan Jadi masa chefnya Harus turun panggung Mencolok-colok Gitu kan Jadi ini ovennya Lihat cantik sekali Sahabatku mungkin bisa Lihat kesini Ini cantik sekali Ovennya Warnanya Ruf gugur itu Ini temperaturnya Bisa sampai 230 derajat Itu maksimal ya Ya Aku akan menggunakan Temperatur 190 190 saja Iya Kita mau Masukin dulu Butter dan margarin Itu udah bisa sekarang ya Keatman Iya Enggak usah Tadi udah aku panasin Iya Karena ini kan Enggak butuh yang panas banget Yang penting Dia meleleh Lihat ini Dia sudah mulai memucat Sudah memutih Sudah mengambang Tapi nanti dia akan Mengembang lagi Kita aduk lagi Dua menit lagi Nanti baru kita turunkan Oke Nah Siap tadi kita sebenarnya Belum Jelasin Bawang yang tidak butuhkan Apalagi Oh iya Lupa Jadi saya masukin Semacam Kita jelasin Semacam Ada tips lagi Kalau kita mau Angetin si margarin Dan butter Itu gak boleh Sampai bening Gak boleh Sampai lumer Kayak minyak goreng Itu gak boleh Jadi harus setengah matang Jadi dia Separuh cair Separuh masih Kaku gitu Kita aduk Aduk Nanti dia juga Dia juga cacing Oke Sepertinya bisa bikin kue Ya Iya Gak dulu Kauannya tahu Ya gitu ya Selain itu Kita juga menggunakan Ada susu bubuk Susu bubuk Oke Tepung terigu Of course Harus ada Jadi tepung terigu Nah disini juga ada Tipsnya Tepung terigu ini Aku pakai 90 gram Jadi aku pisahin 60 gram Dan 30 gram Jadi kita bikin Lapis Surabaya ini Kan ada 3 layer Yang kuning Coklat Kuning lagi Biasanya Orang kalau bikin Lapis Surabaya Itu 2 kali Ngocok Dan 2 kali Manggang Bener gak Kadang-kadang kan Dia bikin dulu Yang kuning Panggang Terus ya Nanti kocok lagi Bikin lagi Kelamaan ya Kelamaan Kita make it simple Simple tapi ada triknya Gitu ya Nah Ada tepung maizena juga Nanti saya kasih tahu triknya Makanya Kalau orang yang sekalian Kocok ini Bahayanya Sukanya di bagian Coklatnya tuh Dia sedikit Cui Enggak Enggak selembut Yang di atas Yang tengahnya tuh Rada keras Berarti beda Ya Jadi kita mau Lapisan kuning Coklat kuning Itu sama teksturnya Enggak boleh beda Gitu ya Kalau beda Berarti sebetulnya Kuenya enggak bagus Gitu Iya Bukan gagal Berarti resepnya Enggak pak Cara ngaduknya Juga enggak bener Itu Ya kan Oke Kita mau cek dulu ya Margarinnya Oke Apakah sedia sedikit Belum Sebentar lagi Sebentar lagi Nah ini kita turunkan Speednya Nah kita di lima aja Tadi Tadi di enam Sekemenit lagi Sambil itunya Apa namanya Jail Margarinnya Ini pasta coklat Oke Ini bubuk coklat Bubuk coklat Juga ada dua macam Sahabatku Ada yang biasanya Yang suka pakai Yang coklat doang ya Tapi ada juga Yang hitam banget Nah jadi Kalau kita mau bikin Black forest Atau mau bikin Lucky Surabaya Baiknya kita pakai Bubuk coklat Yang hitam Namanya Black Black cocoa powder Ya Hitam banget Kayak kopi Kayaknya tuh Hitam Bukan coklat Gitu ya Nah kemudian Kita pakai Ini ada Vanilla extract Vanilla extract Ya jadi ada Perbedaan Dibanding Dengan Vanilla extract Vanilla extract Dikasih kebanyakan Itu gak pahit Kalau vanilla ibu Kan Terlalu Nanti kue Gitu Sedang bikin kue Kan Tapi pahit Gitu Bikir apa Dibanding Enggak Itu Gitu ya Satu hal lagi Ini Apa Mixernya Bentuknya Keren ya Lihat dong Elegant Dan ini Wartang hitam Ini gak yang hitam Bleketak Gitu Ini namanya Apa tuh Namanya tuh Obsidia Black Nah jadi Ini The color Is very good Gitu ya Obudia Black Gitu Nyebutnya Dan Ballnya ini Gede banget Kapasitasnya Hingga 6 Setengah Ligit Jadi Kalau kita Ngocok Banyak Itu Jangan Takut Meluber Gitu Jadi Bisa ditampung Gini Dan Ini Dia Sudah Sangat Kuat Bisa Untuk Mengaduk Bahan Roti Gitu Jadi Ada Beberapa Mixer Yang Gak Terlalu Kuat Ketika Bikin Roti Gempah Bumi Gede 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 Ini Untuk Anda Mau bikin Donat Bikin Roti Pakai Ini Margarin Sudah Cair Butter Cukup Segini Aja Jadi Sebagian Cair Sebagiannya Masih Ada Teksturnya Kita Aduhkan Nanti Tangannya Kotor Istri Saya Gak Saya Bolehin Masak Beneran Jadi Suami Yang Baik Istri Itu Dimanjain Jangan Dijadikan Bagus Jadi Kalau Cewek Mantre Itu Aku Oke Banget Makanya Dijadi Cewek Matre Cari Suami Yang Kaya Iya Kan Panggil Saya Ke rumah Per jam Bayarnya Oh Itu Niat Jahat Itu Nomor Mantan 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 Artis Itu Hidayah Sebenarnya Sebenarnya 5 menit Kita Satu Menit Lagi Sebentar Lagi Ya Nah Ini Margarine Dan Butter Harus Masih Masih Apa Butek Butek Gitu Ya Jangan Kuda Bening Minyak Goreng Ya Gitu Sudah 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 Kita Mau Keluarkan Dari Mixer Nah Artinya Kalau Jadi Seperti Ini Tuh Dia Berat Dan Ada Jejaknya Kalau Digewer Gewer Gitu Ya Berarti Kuenya Jadi Tapi Kalau Udah Dikocok Kuenya Meleleh Gitu Itu Berdoanya Harus Lebih Kuat Kalau Orang Kaya Bikin Kue Ininya Jangan Gelap Gitu Buang Beli Lagi Apalagi Ngelap Nge Lidah Jangan Oke Kita Tinggi Lagi Udu Iya Jangan Dibuang Cukup Bersihkan Nah Sekarang Ininya Mau Kita Masukin Kesini Nah Lihat Ya Kalau Adonan Yang Bagus Dia Kayak Gini Jatohnya Semud Gitu Ya Iya Kuning telur Putih telur Sedikit Oke Dan Dimix Soalnya Guru Saya Ada Di Bawah Oke Nah Langsung Tutup Semua Dalam Wadah Nah Ini Kita Pindahkan Adonannya Dan Ini Pasang Balik Lagi Kesini Namanya Juga Pameran Ya Sini Biar Sopan Ya Kan Nah Sekarang Kita Mau Masukin Butternya Mumpung Lagi Anget-anget Kuku Tapi Panas Ya Butternya Panas Nanti Ininya Jadi Scramble Egg Gitu Ya Iya Halo Ibu Ibu Cantik Sekali Ibu Nanti Saya Kasih Makan Lapis Surabaya Mau Tapi Doain Ya Bu Ya Semoga Jadi Kita Campurkan Ini Oke Langsung Kita Pakai Takut Ya Langsung Biur Aja Lalu Diaduk Aduknya Gini Satu Dua Tiga Gitu Ya Oke Jadi Jadi Jangan Di Ucap 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 Nyuci Baju Jangan Pelan Pelan Ngaduknya Pakai Perasaan Seperti Mengaduk Hatinya Fira Kalau Mengaduk Hatinya Fira Itu Gampang Ajak Ke Toko Perbiasan Ajak Pameran Perperti Ajak Ke Serum Supercar Atau Selamat Tapi Dia Tadi Mau Jadi Yang Sakit Tidak Cocok Oke Jadi Pastikan Ini Terkumpur Dengan Baik Margarin Karena Kalau Masih Ada Yang Menggenang Nanti Kuenya Ada Yang Endapan Di Bawah Jadi Pastikan Aduk Sampai Kemudian Kasih Susu Manis Sekitar 50 Gram Saja Lalu Siram Non Alkohol Ya Jadi Halal Gitu Ya Karena Saya Lama Di Pesantren Jualan Kue Kita Juga Kasih Vanilla Ekstrak Jadi Saking Lamanya Saya Jualan Di Pesantren Al Fateha Mahapan Oke Kita Aduk Aduk Lagi Jadi Sahabatku Yang Channel Jangan Lupa Juga Chef Yang Enggak Abal Tapi Yang Paling Kece Serba Bisa Dan Terpukas Sejaga Saya Oh Iya Kalau Mau Nyombong Itu Jangan Nanggung Jadi Dulu Saya Tukar Namanya Chef Abal Abal Ya Kan Sebelum Mas Nah Setelah Beberapa Kali Di Youtube Bilang Jangan Pakai Chef Abal Abal Gitu Abal Abal Nggak ada Mau Endorse Jadi Sekarang Naik Enggak Abal Abal Endorse Banyak Sekarang Kita Memasukkan Susu Bubuk Oke Tarot Nah Caranya Di Aduk Itu Ya Di Aduk Lagi Banyak Bukannya Nyombong Banyak Kalau Diajak Demo Ke DPR Rame Masanya Banyak Oke Nah Ini Sudah Segini Sudah Cakep Ya Kita Pindahin Assisten Ini Ada Assisten Saya Tapi Ibu Merekam Jadi Saya Bawa Assisten Tapi Assisten Saya Nah Saya Butuh Timbang Kita Mau Bagi Tiga Adonannya Ada Sambil Saya Tanya Guru Saya Di Bawah Apalagi Jadi Sahabatku Sebetulnya Saya Nggak Bisa Masak Jadi Perlu Bisikan Dari Bawah Kita Timbang 350 Gram 350 Gram Oke Cukup Segitu Oke Oke Nah Yang Pertiga Bagian Ini Mau Kita Kasih Tepung Terigu 60 Gram 60 Gram Ditaruh Ya Kita Urawan Lagi Dan Tepung Maizena 20 Gram Ditaruh Ya Ini Ini Rahasai Yang Terpenting Jadi Kalau Yang Untuk Lapisan Atas Ini Kita Kan Campurin Tepung Maizena Tapi Yang Di Bawah Yang Layar Untuk Untuk Pakai Tepung Maizena Karena Nanti Kuenya Akan Stiff Akan Berat Kuenya Seperti Itu Ya Seperti Itu Anda Berasa Jadi Syahrini Oke Selanjutnya Nah Ini Dengan Baik Artinya Untuk Layar Ini Yang Satu Ini Mau Kita Kasih Itu Nah Coklat Bubuk Kasih Tepung Terigu 30 Coklat Bubuk Yang Warnanya Hitam Kita Ayak 10 Gram 10 Gram Ya Ya Diayak Supaya Halus Kalau Kita Bicara Juga Perlu Diayak Kalau Enggak Diayak Iya Dan Tambahkan Pasca Coklat Iya Oke Kita Taruh Disini Nah Kita Aduk Rata Siap Nah Ini Untuk Layar Coklat Oke Berarti Berarti Masuknya Yang Oh Yang Pertama Ini Iya Iya Sekalagi Kalau Informasi Bapak Ibu Berusaha Bergabung Di Bapak Siang Hari ini Dan Sekarang Kita Mau Memanggap Oh Cetakannya Langsung Tiga Seperti Ini Iya Ya Mau Kili Kaudol Yang Rp Iya Satu jam Aja 200 Rp Satu Jam Jadi Langsung Aja Dari Ekomor Kita Taruh Disini Kira Kira Ya Masa Ditimbang Jadi Bagi Sahabatku Yang Kepengen Memiliki Stand Mixer Dan Oven Dari Eco Home Indonesia Saat Ini Ada Promo Besar-besaran Dan Ini Promonya Notipu-tipu Ya Sahabatku Notipu-tipu Chronic City Promonya Notipu-tipu Itu Saya Belinya Dari Electric City Tergantung Dimana Kartu Kredit Berlaku Benar Oke Selanjutnya Kita Masukkan Yang Sekarang Yang Terima kasih Oke Sudah Terima kasih Nah Selanjutnya Ovennya Perlu Dipan Masih Nah Tadi kan Saya janji Di depan Ya kan Manggangnya Akan Angkat Ke Atas Supaya Semua Melihat Proses Matengnya Ya kan Ini Disini Disini Aja Oke Kita Mau Angkat Dulu Oke Berarti Tidak Lain Lain Susah Sahabatku Saya Tau Semenderita Ini Saya Bekerja Selanjutnya Kulihat Perjuangan Suamemu Ini Jangan Khawatir Ini Tidak Panas Jadi Kalau Ovennya Enggak Panas Bodinya Sahabatku Iya Kalau Oven Tangkering Eh Kok Jadi Indir Produk Kalau Bodinya Anget Anget Terangat Dirimu Terima kasih Ya Sekarang Kalau Kembali Maaf ya Kalau Kita Tidak Bisa Hantu Saya Turun Kebawah Dulu Sebelum Kita Panggang Kuenya Ini Mau Kita Ini Indir Dulu Supaya Itu Udara Di Dalamnya Itu Hilang Karena Kalau Ada Udara Nanti Golong Golong Gitu Ya Di Obok Obok Aja Gak Apa Kok Gitu Ya Lalu Kita Tep Tep Tuh Ya Tep Tep Gitu Ya Dengan Saya Di Fotonya Lalu Kita Panggang Nah Ke Dalam Oven Kita Kita Akan Panggang Sekitar 20 Menit Saja 20 Menit Saja Iya Jangan Lama Lama Ya Dengan Suhu 190 Derajat Celcius Api Atas Bawah Pakai Blower Sahabatku Coba Lihat Dong Ini Ovennya Super Mewah Warnanya Elegan Jadi Kalau Kita Tarok Di Dapur Kita Itu Dapur Kita Berasa Rumah Kita Luxury House Luxury Kitchen Jadi Banyak Brand Yang Bertebaran Di luar sana Tapi Saya Senang Karena Ini Unik Sekali Pintunya Dia Terpisah Dari Tombol Begitu Dibuka Cakep Banget Dan Desainnya Keren Warnanya Bagus Banget Dan Ini Produk Premium Dari Eco Home Sahabatku Dan Hari Ini Dari Harga Yang Konon Katanya 2 Juta Setengah Sekian Hari Ini Enggak Perlu Dipotong Jadi Dua Tiga Ratus Sekian 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 Dan Dapat Cashback 200 Ribu Rupiah Bapak Ibu Sahabatku Yang Hari Ini Lihat Besok Balik Lagi Mohon Maaf Ya Enggak Berlaku Promonya Jadi Jangan Bawa Golok Ya Cukup Hari Ini Aja Jadi Silahkan Datangin Di Boot Eko Home Ada Di Pojok Kiri Sana Dekat Kasir Jadi Saya Seringkali Di Endorse Sama Beberapa Brand Dan Mereka Berani Bayar Mahal Tapi Kalau Produk Nggak Oke Saya Juga Nggak Mau Masa Nama Besar Saya Di Pertaruh Kan Eko Mesok Bayar Saya Lebih Mahal Jadi Tunggu Apalagi Bapak Iju Yang Dari Sini Nah Ini Tunggu Mateng Sekarang Yang Mengalah Ya Satu Hal Lagi Coba Lihat Ini Anti Terguling Jadi Bisa Lihat Ini Mixer Stand Mixer Eko Home Ini Kalau Kita Mau Bikin Roti Itu Enggak Mudah Gempa Bumi Karena Ini Kakinya Stay Kakinya Ini Sudah Sudah Ada Rekatnya Gitu Ya Tuh Tuh Ya Jadi Nggak Mungkin Goyang Ya Tuh Cakep Ya Kita Pindahin Ke Baw Sekarang Aku Rapihin Meja Dan Bagi Ibu Bapak Ibu Hari Ini Yang Beruntung Hari Ini Aku Mau Kasih Icip Kue Bikinan Aku Satu Orang Dapat Satu Tusuk Gigi Berarti Gimana 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 Lumayan Datang Kemal Taman Anggrek Lihat Kita Masak Terus Dapat Icip Icip Kue Ya Kan Sebenarnya Ini Saya Barung Biar Sudah Dipotongin Lagi Dan Ngaku Ngaku Bikinan Cahaya Untung Lebelnya Bicara 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 Kita Ketahuan Kita Mau Potong Ada Taruh Disini Oke Ini Pake Ini Ketahuan Gak Bikin Kue Masa Suruh Motong Kue Pake Gini Jadi Kalau Sopannya Kita Mau Menghidangkan Kue Pake Sarung Tangan Gitu Balik Jempol Jadi Kelingking Jadi Kita Sambil Kita Pantau Kuenya Sudah Seperti Apa Sudah Mulai Melembung Melembung Belum Jadi Jangan Khuatir Kue Kita Akan Overcooked Karena Ovennya Eco Home Ini Sudah Dilengkapi Dengan Timer Waktu Jadi Kalau Kita Mau Tinggalin Buat Cuci Piring Juga Nggak Apa Nanti Tunggu Bunyi Baru Kita Datang Periksa Jadi Ini Super Canggih Dan Ini Kapasitannya Besar Sekali Hingga 48 Liter Jadi Ini Sudah Termasuk Giant Oven Sahabatku Jadi Ini Kalau Sahabatku Pengen Untuk Bikin Cookies Ini Ada Empat Layer Untuk Loyang Tipis Tipis Bisa Bisa Panggang Empat Lapis Gitu Ya Satu Dua Tiga Ya Empat Bisa Ini aku Bantu Buka ya Siap Ya Nggak Apa Soalnya Yang cantik Cantik Menonton Ternyata Idenya Diperlukan Jadi Sambil Kita Menunggu Kita Mau Coba Yang Udah Jadi Ya Kira-kira Rasanya Makan Yang Ini 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 Aku Beli Di Warung Kayaknya Enakan Yang Ini Langsung Aja Oke Ini Masih Ada Lakbannya Jadi Kalau Lapis Surabaya Yang Bagus Dia Ringan Tuh Ya Dan Lembut Seperti Sahabatku Yang Ada Disini Aku Akan Potong Karena Jumlahnya Ada Tiga Juta Manusia Sedangkan Saya Dua Dan Lima Ekor Ikan Jadi Kita Perlu Berdoa Supaya Mujizat Terjadi Supaya Cukup Untuk Membagikan Jadi Saya Potong Kecil Kecil Ya Jadi Mohon Maaf Ya Bukan Saya Pelit Karena Saya Bawanya Cuma Satu Kalau Bawa Lima Uang Endos Habis Kita Potong Dulu Nah Saya Mau Kasih Lihat Hasil Potongannya Bagus Jadi Kalau Lapis Surabaya Yang Cakep Dia Lapis Atas Tengah Dan Bawah Menyatu Seperti Saya Dengan Ibu Yang Cantik Berkacamata Ibu Dapat Potongan Pertama Dan Ibu Silahkan Ke Panggung Sini Ibu Siapa Ibu Ina Dari Cikarang Dari Cikarang Saya Kira Tadi Saya Pikir Itu Angel L Gak Ya Coba Makan Lihat Apa Rasanya Gitu Ya Enak Enggak Ya Wah Cantik Sekali Gimana Lembut Banget Yang Ini Ambru Karena Tamunya Ada 3 Juta Saya Harus Makasih Ya Besok Sekarang Jangan Lupa Ya Bu Mampir Kebut Nya E Kom Oke Jangan Lupa Subscribe Kata Ibu Saya Menyesal Mencicipin Oke Sudah Jadi Ini Namanya Potongan Pelit Potongan Pelit Ya Kalau Potongan Pelit Itu Dipotong Kecil Kecil Adek Yang Baju Kecil Sini Sini Aduh Matthew Aku Enggak Tega Ya Ngasih Cuman Sepotong Kecil Soalnya Tadi Matthew Dari Dari Mall Belum Buka Sudah Nungguin Aku Disini Iya Mau Ketemu Chef Abal Abal Katanya Subscribe Aku Dan Aku Terharus Sekali Pikir Aku Subscriber Aku Umurnya 60 70 Tahun Ternyata Udah Nggak Kuat Mas Coba Makan Buka Maskernya Jangan Dimakan Dengan Masker Kasih Tau Tanda Fira Enak Makasih Matthew Banyak Nanti Matthew Bagi Dede Ya Bagi Dede Makasih Ya Oke Kita Oh Ya Ampun Saya Jahat Sekali Ya Masa MC Partner Saya Nggak Saya Kasih Ya Tuhan Coba Yang Ini Dulu Ini Beli Di Warung Nanti Coba Yang Udah Mateng Saya Padahal Mau Tahu Giginya Asli Palsu Palsu Ini Makanya Nyari Sakit Sakit Soalnya Dari Tadi Dia Nggak Buka Buka Masker Saya Pancing Aja Pakai Kue Ya Kan Oke Kita Coba Ya Gimana Rasanya Ini Nanti Dihabiskan Ya Saya Taruh Disini Ya Oke Kita Potong Lagi Jadi Ini Kan Mau Christmas Sebentar Lagi Bapak Ibu Sahabatku Jangan Lupa Segera Siapkan Peralatan Dapur Sini Ibu Sini Ibu Mau Foto Juga Aduh Makasih Sahabatku Yang Pengen Ke Atas Panggung Boleh Boleh Suruh Ini Aja Fotografinya Aja Tapi Dimakan Dulu Kuenya Kita Melihat Oke Mau Suruh Mas Boy Katanya Ini Juga Kameramen Handal Gajinya Satu Bulan Hampir 100 Juta Loh Tapi Di Dalam Kandang Macam Suting Macan Dimana Disini Oh Disini Otok Otok Tunggu 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 Oke Satu Dua Satu Lagi Satu Dua Silahkan Dicicipin Apatah Kuenya Coba Coba Dimakan Mudah Paket Aduh Saya Dibilang Mudah Banget Terima Kasih Sebentar Dimakan Dulu Kuenya Kita Kayak Ini Menikah Pernikahan Emas Kalau Suat Suat Oke Tunggu Dua Oke Gimana Tunggu Sampai Tunggu 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 Boleh Minta Sama Ini Ya Soalnya Kalau Saya Umum Tunggu 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 Yang Tunggu di bawah perjumpaan perjumpaan oh boleh 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 kita mau turunin dulu suhunya kita mau cek dulu suhunya oh gitu ya komentar tentang apa kuenya sebentar lagi ini karena belum terlalu matang kira-kira jadi apa enggak jadi dong kalau enggak jadi ini mikro saya mati ya oke sudah on mikrofon ya oke jadi ini ovennya cakep sekali di sahabatku karena di oven merek lain saya kebetulan di rumah menggunakan oven ada beberapa brand terkadang ada yang ovennya kurang panas tapi ini dengan suhu 190 derajat itu panasnya merata ya jadi ini sahabatku hampir matang saya pengen sedikit kering lagi kuenya api atasnya sudah dia matangnya sudah 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 bagus saya pengen di bawahnya tuh agak sedikit sedikit ada coklatnya api atasnya saya matiin saya tunggu api bawah aja sebentar ya kita tunggu ya sambil saya potong-potong lagi ada yang mau mencicipi kuenya ayo kue-kue kalau yang mau mencicipi kue silahkan boleh bu sini bu ayo sini dong ibu siapa bu ibu siapa ibu lio ibu lio silahkan semuanya boleh semuanya bu semuanya dimakan perlu saya suapin perlu saya suapin bu silahkan kan jadi iya ini ini adalah kue yang saya pelang makan nobel oven oven nobel rose gold dari ekofong indonesia gimana kuenya lembut dan enak mikonya gak berbunyi pinjam dong maaf gimana rasa kuenya lembut dan enak yang mau pengen coba kue lagi gak bayar loh gratis coba kuenya gratis kalau beli ovennya mixer hari ini lagi ada promo besar-besaran dapat hingga 200 eh bukan hingga 200 ribu rupiah iya foto oh mau foto iya iya oke oke sampai dua oke terima kasih sudah lama subscribe loh oh iya 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 terima kasih banyak terima kasih halo koko cece sini dong ini kayaknya kayaknya laupan dari pantai indah kapuk ya maka gara-gara sesi foto kue kita jangan sampai gosok ya iya coba Fira kasih nik dong oke oke si cecenya dia cobain kuenya coba dimakan apa rasanya tuh enak ini berkat ovennya gitu ya ovennya kalau manggang kue bagus itu kuenya foto foto oke jadi kita hari ini sesi foto foto cece ya cece terima kasih ternyata banyak sekali aku di mortemat angkrek oke kita mau periksa lagi nah informasi juga nih Bapak Ibu harus saja bergabung ya kita dari ekohom banyak sekali protes-protes yang fantastis sebenarnya hari ini sampai besok aja besok terakhir kita disini di acara festival elektronik city jadi langsung aja kunjungi boothnya ekohom di sebelah kiri festival karena selama acara berlangsung live ini kita kasih cashback 200 ribu rupiah untuk oven dan juga stand mixer yang ada di depan bagaimana saya oke ini sudah matang sudah matang mau kita keluarkan dari oven oke kita periksa dulu ya oh bawahnya masih kurang sedikit oke saya pengen bawahnya tuh agak ada sedikit kering ya iya sedikit lagi oke 3 menit 3 menit aja ada yang lagi yang mau mencicipi kue silahkan dedek mau kue lagi gak oke sini adeknya ini namanya siapa ini namanya siapa caca ha renso oke kenzo kenzo silahkan iya coba ini kuping saya kenzo jadi caca pakai masker tadi koko dapet 2 adek dapet 2 juga iya halo kenzo udah terima kasih ya kenzo ya ada lagi yang mau icip-icip kue ada lagi yang mau icip-icip siap-icip tadi mau potongan potongan siap kamu nyawain aku aku enggak lah soalnya aku kalau coba sepotong itu tanggung pengennya bayang-banyak oh iya bapak ibu sahabatku jangan lupa ekohom indonesia ada di dekat kasir jadi kalau mau bayang gak perlu puter-puter dulu tinggal datang swipe langsung jadi bawa pulang dan hari ini ada cashback 200 ribu rupiah dan sudah ada diskaun dari 2 juta setengahan untuk noble offer cukup bayar 2 juta 300 sekian saja iya gitu ya karena cashback 200 ribu rupiah oke dan banyak yang banyak yang minati oleh bapak ibu yang sudah hadir kira-kira bapak ibu sahabatku bisa langsung saja datang ke ekohom indonesia karena kan banyak banget tuh produknya ya kan jadi kalau misalnya saya sebutin satu-satu nanti sayanya bukan saya minta tambah gaji oke oke tadi chef juga ada slow juicer ya iya ada juicer slow juicernya tuh cakep banget loh sahabatku jadi slow juicernya ekohom indonesia itu bener-bener bagus mbak sini dong aku bagi mbak sini mbak saya ada six cent dua-duanya boleh kata mbak ini penonton setiap tadi siap naik kata mbak dalam hati aku sebenarnya pengen tapi aku malu aku juga lapar tapi gak ada minuman ini slow juicernya gak ada buah sini mbak mbak siapa Nur sini dong sama Vera Nur teman-teman dengan kata siapa kakak Nur temannya siapa namanya Hasti siapa namanya Hasti Nur dan Hasti jadi kalau mencicil hubungin Nur kayaknya jadi beli produk ekohom indonesia kalau hari ini gak bawa mes gak apa-apa boleh juga gitu ya elektronik city luar biasa silahkan dicoba silahkan dicoba sudah jadi kalau ngobrol gitu nanti yang ada kita lupa bahwa kita punya panggangan kue dan kuenya sudah matang kita kalau mau turun besok juga boleh ya makasih oke tadi saya punya saya punya tisu disini mana ya oh bukan yang ini ini jadi kalau tisu itu ada macam-macam ada yang untuk face tisu jadi ini untuk sebenarnya ya jadi kita pakai kitchen ini ini kalau kita angkat itu supaya dia enggak bantet kita langsung gituin sebentar gitu ya lalu baru kita balikin nah balik balik ini disini bisa begini ini adalah saat-saat yang paling menegangkan apakah jadi atau tidak yang kita buat pembukti ya kalau gagal mohon maaf lahir dan batin oke 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 kita mau copotin dulu oke ininya dan sebetulnya saya punya apa namanya saya ingin sedikit jujur gimana tadi waktu di awal kan saking banyaknya orang dan kita ngobrol aku lupa masukin putih telur makanya saya bilang itu punya telur tapi saya bilang ada punya telur tapi yaudah ternyata saya lupa dan ini MC-nya nggak ingetin tadi saya udah ingetin tapi sama saya ditambah jadi alhamdul kue aku tidak setebal yang ini gitu ya kan kalau namanya saya abal-abal ya kan kalau nggak mateng aku juga nggak mateng gitu ya kan nah sekarang mumpung kita mau kasih selai boleh pakai selai strawberry blueberry berry-berry juga boleh opsional kita akan kasih selai strawberry seperti ini selainya jangan kebanyakan perlu dinamakan ya karena kalau kebanyakan selai nanti kuenya jadi nggak nyatu jadi turun-turun gitu kuyang-kuyang jadi seikhlasnya aja ya selainnya seperti ini ya jadi kalau kue kalau bikin kue sama masak sayur sejujurnya lebih gampang masak sayur kalau masak sayur gagal nobody knows kalau kurang asin bisa tambah garam bener nggak keasinan tambahin air tambahin air kalau bikin kue gagal itu malunya seubun-ubun tapi kita belum tahu nih masanya gimana ya siap ya jadi kita tumpuk lagi disini sambil ditekan-tekan biar menyatu ya makanya kalau bikin kue saya sejujurnya itu nggak bisa terlalu apa sering diajak ngobrol karena saya orangnya tikunan gitu jadi kalau kita keep silent kalau di rumah itu diam tapi kalau di mal kan nggak bisa nggak ada yang mau bayarin gitu jadi saya kalau di rumah itu keluarga saya itu udah paham sama saya ini dia tukang lupa untuk slice kedua kita kasih slice lagi seperti ini dan kita tumpuk lagi dan tumpuk oh iya numpuknya itu ada tips juga selalu yang permukaan atas yang pertama hadapnya ke bawah oke kemudian yang coklat ini ditumpuk ke bawahnya itu bagian yang atasnya dulu baru yang bawahnya karena kalau kita bagian atas kita langsung angkat langsung tumpuk mau kita oles waktu kita oles kulitnya kan crispy itu bisa kebeset gitu oh bisa ancur ya iya jadi nggak mulus gitu ya nah sekarang kita tumpuk lagi di atas sudah jadi lapis surabayanya eh dia kabur nah jadi ini dibanding dengan yang ini ini kan lebih tinggi sedikit 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 gara-gara kelupaan kasih putih telur gitu gitu ya jadi sebetulnya bikin kue atau masak sayur itu no secret betul no secret everybody can cook everybody can baking yang terpenting yang terpenting adalah kita mengenali dulu alat masaknya seperti apa karena beda oven beda karakter terus stand mixernya seperti apa gitu ya dan jangan pernah berhenti mencoba terus gitu ada orang kan dia hari ini masak nggak enak diomelin suami besok dia kapok suaminya kebangetan iya kan udah ngasih duit 15.000 masak mau yang enak iya kan kalau orang masak mau enak tuh kasih dong 2 juta 500.000 buat masak di mal taman anggrek sambil belanja di electronic city bawa pulang oven iya kan begitu potong-potong lagi ayo siapa yang mau mencoba-coba kue yang kedua ini kita perlu tunggu sebentar biasanya kalau kue setelah dipegang diolesin sama selain ini nggak bisa langsung dipotong karena dia belum nge-set dipotong nanti dia copot-copot gitu ya kan kita tunggu jadi dia akan nge-set minimal 1 jam setelah selesai ibu mau ke depan sini mau cobain kue saya ibu yang berbunga-bunga sini dong sini dong iya dengan ibu siapa dari mana bu ibu siapa bu ibu bahan-bahan dibeli kontan oke kira-kira rasanya seperti apa ya syafiak kan akan yang pertama atau yang kedua sih kira-kira kita potong aja ya oke saya tahu vira ini penasaran dia yang meragukan saya kita potong ya nah jadi sebetulnya yang ini lebih enak dari rasa kenapa karena putih telurnya kan nggak ada jadi dia lebih kayak lapis legit gitu cuman dia nggak tinggi gitu ya aku potong dulu kita bagi dua kali ibu ibu silahkan dicoba ibu silahkan dicoba ibu silahkan dicoba coba ini yang baru matang ini yang beli di warung ini dua-duanya adalah bikinan saya menggunakan stand mixer dan noble oven dari Eko Home Indonesia gimana ibu jangan-jangan ini saudaranya ibu siska sui tomo jangan-jangan ahli kue cara mencicipinya beda banget ibu kalau nggak enak jangan bilang-bilang mantap alhamdulillahirrohim gimana ibu jadi katanya ada tips ya cara menikmati lapis Surabaya ada yang langsung tiga-tiganya di hub ada juga yang di potek-potek kalau di potek itu sambil menghitung itu begitu oh gitu jadi rasanya satu-satu oh gitu yang coklatnya gimana rasanya bu nah banyak orang tuh bagian coklat ini berbeda tekstur dibanding dengan yang kuning bu nah yang coklat biasanya suka sedikit lebih stiff gitu ya nah kita kepengennya coklat dan yang kuning itu teksturnya nggak berbeda tapi rasanya beda karena yang coklat kan ada rasa coklat gitu ya kan nah seperti itu iya karena yang coklat kan ada pasta coklat juga terima kasih banyak ibu ya ibu terima kasih terima kasih terima kasih ya ya sehat selalu ibu sehat selalu ya oke siapa lagi yang mau coba kue bikinan aku ayo mumpung belum dijual oke biasanya kalau pengok ini lumayan mahal serius ya iya dong oke ya dan sambil kita beresin dagangan kita masih punya waktu berapa jam disini sudah habis waktu nasi sudah habis sudah habis nah berarti sahabatku sahabatku yang ada di rumah dimanapun anda berada live show kali ini kita selesaikan dulu oke bagi anda yang masih kepengen icip-icip boleh langsung datangin ke atas ini tapi kita oke sampai jumpa di next slide bye bye terima kasih banyak ya terima kasih juga untuk perangkat yang sedang ada di sini sekali lagi kita dari Sosial FMC mengajak kalian semua selalu pengunjung dari malam yang kita bisa perangkat di acara kita oh iya boleh boleh sampai jumpa diNotcom Bye 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 bye